Pemirsa pelaku pelecehan seksual terhadap sejumlah jemaah wanita yang sedang sholat hingga kini masih diperiksa kejiwaannya. Aksi pelaku di salah satu musolah di kawasan Jatinegara Jakarta Timur terkam oleh kamera pengawas. Aksi pelecehan seksual di rumah ibadah kembali terjadi. Kali ini seorang pria melecehkan sejumlah jemaah perempuan yang sedang sholat di Musolah Al-Amin, Jatinegara Jakarta pada Jumat sore. Aksi pelaku yang menempelkan kelaminnya ke jemaah perempuan terpergok salah satu jemaah. Meski sempat kabur pelaku ditangkap warga dan dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur. Meski para korban enggan menjadi saksi, polisi tetap melanjutkan kasus pelecehan seksual ini dengan memeriksa kejiwaan pelaku yang berusia 41 tahun. Yang diduga korban tidak bersedia untuk menjadi saksi ataupun pelapor, kami lakukan pembuatan laporan polisi model A. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, diduga si pelaku mengalami gangguan jiwa. Tapi untuk memastikan itu, kemudian kami bawa ke rumah sakit Polri dalam ke pemeriksaan kejiwaan. Hal serupa juga pernah terjadi di Musolah yang sama pada dua tahun lalu, tetapi pelakunya belum diketahui. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.